Heho Pop Gengs! Burkina Faso adalah negara yang terkurung daratan di mana sebagian besar wilayahnya dataran rata. Sementara di beberapa tempat berupa perbukitan dan batuan pasir. Letaknya berbatasan dengan Mali di sebelah utara, Gana dan Togo di bagian selatan, Niger di timur, Benin di tenggara, dan Pantai Gading di bagian barat daya. Luas wilayahnya 274.200 km persegi atau sekitar dua kali Pulau Jawa yang terbagi atas 45 provinsi dan 13 daerah administratif. Ibu kota dari negara ini adalah Wagadogu. Dalam dialek Mor ditulis dengan Wogodogo yang artinya selamat datang di rumah kita. Jumlah penduduknya sekitar 21,5 juta yang dikenal dengan nama Burkina, dengan mayoritas suku Mosi. Salah satu sukunya selalu identik dengan topeng jika sedang melakukan ritual kepada dewa untuk meminta kesuburan. Bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Perancis. Tapi kebanyakan masyarakat juga menggunakan bahasa Mor dan Diola, bahasa daerah utama Burkina Faso. Bagaimana dengan kepercayaan masyarakat di sana? Burkina Faso adalah negara yang dihuni oleh mayoritas muslim. Jumlahnya sekitar 61,6 persen. Sebanyak 23,2 persen beragama katolik. Sementara sisanya mempraktikan kepercayaan adat tradisional. Ada yang menarik di Burkina Faso. Usia rata-rata di negara ini adalah 17 tahun. Sekitar lebih dari 2 per 5 penduduk berusia di bawah 15 tahun. Sehingga negara ini menjadi salah satu dari 10 negara termuda di dunia. Pada akhir abad ke-19, negara di Eropa bersaing untuk menguasai wilayah Burkina Faso. Tapi pada akhirnya, Perancis yang mendapatkan kendali penuh atas negara ini. Barulah tahun 1960, Burkina Faso memperoleh kemerdekaannya. Sebelum bernama Burkina Faso, negara ini dinamai Republik Volta Hulu. Nama Burkina Faso diubah pada tahun 1986 oleh Thomas Sankara, pemimpin revolusi Marsis yang dijuluki Che Guevara dari Afrika. Thomas Sankara berkuasa di Burkina Faso melalui kudeta dengan menggulingkan pemerintah Jean-Baptiste Wedrago pada tahun 1983. Ia lalu menjadi presiden sampai tahun 1987. Kita bisa menyebut negara ini sebagai negara yang hobinya kudeta. Karena pada tanggal 15 Oktober 1987, Thomas Sankara bersama 12 pejabat pemerintah terbunuh dalam kudeta berdarah yang didalangi bekas rekannya sendiri, Blaise Compaore. Kudeta ini lalu diberi nama Rectification atau Perbaikan karena menjungkir balikan kebijakan Marsis yang diusung rezim Thomas Sankara. Resim ini pun membuat sebuah referendum dan mendirikan negara semipresidensial yang terbuka terhadap sistem multipartai. Blaise Compaore lalu menjadi presiden hingga tahun 2014. Di tahun 2015, Rockmar Christian Cabore terpilih menjadi presiden. Hanya saja November 2021 sampai Januari 2022, ia menghadapi kudeta dari seorang perwira militer yakni Paul Henry Damiba. Tidak berselang lama, seorang kapten bernama Ibrahim Traore mengumumkan penggulingan kepemimpinan militer dari Paul Henry Damiba. Alasannya, karena pemimpin saat itu tidak bisa menangani para pemberontak atau militan Islam. Artinya nih, hanya dalam satu tahun terjadi dua kali kudeta di Burkina Faso. Dalam proses penggulingan kekuasaan oleh Traore, muncul dugaan kudeta didalangi oleh Rusia. Ada juga dugaan Traore mendatangkan tentara bayaran dari Rusia untuk memperkuat kekuatannya di Burkina Faso. Keterlibatan Rusia jadi pertanyaan besar. Kepentingan apa yang dikejar dari sebuah negara termiskin di dunia yang ekonominya itu bertahan ala kadarnya. Bahkan, hampir separuh penduduk di negeri ini hidup di bawah garis kemiskinan. Bantuan internasional juga tidak mampu menstabilkan gejolak ekonomi di negara ini. Menurut Dana Moneter Internasional, Burkina Faso berada di urutan 174 dengan pendapatan PDB per kapitanya hanya 2.663 USD. Hanya pertanian sebagai sumber PDB terbesar di negara ini dengan kapas sebagai barang ekspor utamanya. Tapi produk bermerek Victoria's Secret dengan harga selangit ini ternyata menggunakan kapas organik yang diimpor dari Burkina Faso. Kurangnya pekerjaan berakibat terhadap tingginya tingkat migrasi. Sebanyak 3 juta penduduk Burkina pindah ke pantai Gading. Namun, insiden pengusiran sejumlah imigran di Ghana pada tahun 1967 membuat ketegangan mulai muncul di Kot de Voa atau pantai Gading. Krisis yang terjadi pada tahun 2003 juga semakin memperparah hubungan kedua negara. Akibatnya, sebanyak 300 ribu imigran kembali ke Burkina Faso. Kembali ke pertanyaan besar kita tadi tentang masalah capur tangan Rusia dalam kudeta yang terjadi di Burkina Faso. Jawaban yang paling mungkin adalah cadangan emas yang ada di negeri ini. Perusahaan emas Rusia Nordgold telah lama menambang di Burkina Faso. Namun, karena alasan keamanan, tambang tersebut harus ditutup sementara. Diduga, Rusia memanfaatkan kekuatan militer Ibrahim Traore untuk menstabilkan keamanan dari kelompok ekstremis yang mematikan. Nah, meski dicap sebagai negara termiskin di dunia, Burkina Faso diberkahi dengan potensi wisata alam yang luar biasa. Objek wisatanya mulai dari perairan sampai pegunungan. Jika kalian adalah pecinta petualangan, ada banyak taman nasional yang bisa dikunjungi. Ada masjid yang sangat terkenal di Burkina Faso. Dibangun tahun 1893, Masjid Agung Bobo di Yulaso adalah salah satu contoh arsitektur lumpur yang luar biasa di wilayah tersebut. Masjid ini terbuat dari batal lumpur, balok kayu dan balok horizontal yang mencakup dua menara dan satu masjid. Burkina Faso juga punya tiga situs warisan dunia UNESCO. Mulai dari reruntuhan Loro Penny yang berusia seribu tahun yang terletak di dekat perbatasan pantai Gading, Ghana dan Togo. Lalu ada situs Metalurgi Besi Kuno dari abad ke-8 dan menjadi bukti produksi besi tertua yang masih ada hingga kini. Lalu kompleks Doblevi Arli Pedazri yang merupakan properti transnasional bersama antara Niger, Burkina Faso dan Republik Belin. Tempat ini mencakup ekosistem terestrial, semi-akuatik dan akuatik di Sabana Afrika Barat. Ada juga Taman Nasional Du Bale, luasnya 810 km dan dipenuhi dengan pohon ajaib yang dikenal Baobab, pohon yang kabarnya dihargai 750 juta. Sebelum Amerika Serikat dan Inggris mengeluarkan larangan berkunjung ke negara ini, sejak tahun 2011, sekitar 400an ribu wisatawan sudah berkunjung. Oh iya, kalau kamu berkunjung ke negara ini, jangan sampai loya tidak menjawab sapaan dari penduduk atau menggunakan tangan kiri untuk makan dan menulis. Kebiasaan ini dianggap tidak sopan dan akibatnya kalian bisa kena tamparan.